Hey guys, jadi kali ini gue mau coba bikin video yang beda Nah dimana untuk kali ini gue mau coba bikin video nge-review mangga Mangga ini baru aja selesai, kalo gak salah sekitar berapa bulan yang lalu Dan gue baru aja selesain baca sampe akhir Mangga ini bermulai dengan cerita dimana dunia itu dibagi menjadi dua Ada yang tinggal di dalam kota dibalik tembok, nah itu disebut inside Dan ada yang tinggal di luar tembok, nah itu disebut outside Dalam tembok itu ada manusia-manusia dan yang tinggal di luar itu Makhluk-makhluk yang memiliki semacam kutukan Dimana kalo misalnya mereka menyentuh manusia, manusia itu akan terkutuk dan menjadi seperti mereka yang disebut sebagai outsider Kita mengikuti karakter perempuan yang bernama Shiva Nah Shiva ini di awal cerita dijelaskan kalo dia itu ditinggalkan di luar tembok Dan kemudian dia ditemukan oleh seorang outsider yang dia kasih nama sensei Mereka tinggal di sebuah rumah di desa yang ditinggalkan Jadi awal-awal itu kelasnya seperti kita baca mangga slice of life Tapi secara perlahan ceritanya menunjukkan misteri dari dunia itu Lalu juga kita bakal melihat ancaman-ancaman yang mulai muncul bagi mereka Bukan hanya dari makhluk-makhluk outsider Tapi juga dari manusia-manusia yang tinggal di kota inside itu Nah pertama-tama gue mau bilang kalo Gambar di bangga ini bagus banget Ini kalo diliat gambarnya itu memiliki detail yang keren Bahkan kalo untuk beberapa panel aja Yang hanya menunjukkan pemandangan seperti hutan atau kota atau rumah Itu detailnya menakjubkan sekali Digunakan yang warna hitam nih kayak di panel ini Terus dikontraskan sama warna putih dan abu-abu itu bagus banget Nah pembawaan ceritanya itu juga menarik Karena seperti yang tadi gue udah bilang Itu di awal hampir serasa kayak baca mangga slice of life Karena kemarin terus kita hanya melihat kehidupan Shiva dan Sensei aja Namun secara perlahan Semakin lama kita lanjut baca ceritanya itu Mulai ditunjukkan Dimana kita melihat makhluk outsider yang lain Dan bagaimana mereka melihat si Shiva Yang seorang manusia yang tinggal di outside bersama Sensei Lalu semakin lama kita juga melihat gitu Bagaimana manusia-manusia yang tinggal di dalam kota itu Mereka menghadapi masalah dikarenakan Wilayah mereka yang semakin mengecil Karena semakin menyebarnya kutukan dari outside ini Semakin lama ditunjukin juga tentang Kenapa dunia seperti ini Lalu misteri dunianya Bagaimana kok bisa dunianya dipisah Menjadi ada inside sama ada outside gitu Dan juga semakin dijelaskan juga tentang kutukan tersebut Nah untuk karakternya sendiri Gue juga suka banget sama kedua karakter terutamanya Si Shiva dan Sensei Shiva sendiri itu Ya karena dia masih kecil Dia itu memiliki sifat yang ceria, bahagia Tapi dia juga peduli banget sama Sensei Kelihatan dia mau coba membantu Sensei Dan juga Sensei sendiri Mungkin keratanya dia memiliki sifat yang Agak overprotective Tapi itu wajar sekali Karena dia sangat peduli juga sama Shiva Dan berusaha untuk melindunginya Mungkin untuk kekurangannya sendiri Gue rasa endingnya Rada kurang gitu Tapi gue gak bakal spoiler endingnya kayak gimana Tapi gue merasa endingnya rada kurang Tapi secara keseluruhan Untuk cerita, gambar, karakter Bangganya ini bagus banget Kalau kalian punya saran atau rekomendasi Untuk manga yang bisa gue baca Silahkan dikasih tau aja Lewat kolom komen Dan selain itu Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya